Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Supriyadi di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan Dimana materi yang ada di dalam video ini berhubungan dengan konfigurasi beberapa peralatan jaringan Sehingga menjadi sebuah infrastruktur yang nantinya digunakan oleh perusahaan-perusahaan Untuk menunjang stabilitas perusahaannya Lalu bagaimana cara melakukan konfigurasi alat tersebut? Ikuti video tutorial ini ya Untuk pembahasan materi di video kali ini masih membahas tentang manajemen switch Dimana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang penjelasan dari konsep trunking Dimana kita akan tahu kapan trunking ini digunakan Dan dari hasil penjelasan tersebut kita akan melakukan konfigurasi trunking pada switch Cisco Agar kita bisa tahu maksud dari konsep trunking itu sendiri Pertama yang akan kita bahas kali ini adalah konsep trunking Seperti yang kita ketahui Jika suatu port pada switch Diset ke switch port bond access Maka port tersebut hanya bisa diluati oleh satu VLAN saja Yaitu VLAN yang dimasukkan ke dalam port tersebut Karena tidak mungkin satu port bond access bisa dimasukkan lebih dari satu VLAN Jika jumlah port pada switch tidak mencukupi untuk jumlah PC Maka mau tidak mau kita harus menambah switch baru Agar PC tersebut dapat terhubung ke dalam jaringan Akan tetapi bagaimana jika switch-switch yang akan kita hubungkan Ternyata memiliki lebih dari satu VLAN Sementara dengan port mode access hanya bisa membawa satu VLAN Nah disinilah kita membutuhkan yang namanya trunking Oke, untuk konsep lebih jelasnya kita lakukan praktek pada paket tracer Buatlah topologi seperti berikut ini Sebelumnya, lakukan konfigurasi hostname, banner MOTD Serta konfigurasi remote pada kedua switch tersebut Dengan IP address yang satu network dengan PC admin Serta save hasil konfigurasi tersebut Jangan lupa, lakukan konfigurasi IP address Sesuai dengan network yang ada pada topologi ini Selanjutnya, kita lakukan konfigurasi VLAN Pada masing-masing switch Sesuai dengan port yang ada pada topologi tersebut Selamat menikmati Terima kasih Selanjutnya, kita lakukan perintah ping Dari PC yang ada di VLAN 10 pada switch 1 Ke PC yang ada di VLAN 10 di switch 2 Nah, tidak bisa terkoneksikan Lalu, bagaimana hasil ping dari PC yang ada di VLAN 20 pada switch 1 Ke PC yang ada di VLAN 20 pada switch 2 Nah, ternyata sama saja Tidak terkoneksi juga Oke, disini kita akan membuat skema Di mana port yang terhubung antara switch yaitu FastEthernet 0.1 Kita masukkan ke dalam salah satu VLAN yang ada Misalnya, disini kita masukkan ke dalam VLAN 10 Kita lakukan konfigurasi dulu pada switch 2 Dengan melakukan konfigurasi interface FastEthernet 0.1 Dimasukkan ke dalam VLAN 10 Setelah itu, kita konfigurasi juga pada switch 1 Dengan hal yang sama pada switch 2 Selanjutnya, kita lakukan perintah ping dari PC yang ada di VLAN 10 pada switch 1 Ke PC yang ada di VLAN 10 pada switch 2 Sip, bisa kita lihat bahwa PC dengan VLAN 10 yang ada pada switch 1 Dapat terhubung ke PC dengan VLAN 10 yang ada pada switch 2 Lalu, bagaimana hasil ping antara PC dengan VLAN 20 pada switch 1 Ke PC dengan VLAN 20 pada switch 2 Hasilnya adalah, PC tersebut tidak bisa terkoneksi Kenapa ya, bisa seperti itu? Ya, karena kita hanya melakukan konfigurasi VLAN 10 pada interface yang terhubung pada masing-masing switch Sehingga, hanya PC yang ada pada VLAN 10 saja yang dapat terkoneksi Dan PC admin pun tidak bisa melakukan remote ke switch 2 Hal ini dikarenakan remote switch hanya disetting pada VLAN default Lalu, bagaimana caranya agar PC yang ada di VLAN 20 pada switch 1 dapat terhubung ke PC yang ada di VLAN 20 pada switch 2 Serta, PC admin dapat melakukan remote ke switch 2 Untuk itulah, kita perlu yang namanya trunking Dengan mengaktifkan trunking pada port interface yang terhubung antara switch 1 ke switch 2 Maka, VLAN-VLAN yang ada di switch 1 akan terhubung ke switch 2 dengan VLAN yang sama Oke, kita reload switch 1 dan switch 2 Agar hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhapus Akan tetapi, untuk switch 2 kita harus melakukan remote dengan menggunakan kabel konsol Jika sudah, kita cek status interface yang menghubungkan antara switch sebelum mengaktifkan mode trunking Oke, yang perlu diperhatikan ketika switch belum melakukan konfigurasi trunking pada interface adalah Pada bagian status administrative mode yang secara default menggunakan dynamic auto Untuk operational modenya, secara default adalah static access Selanjutnya, di bagian trunking native mode VLAN, defaultnya adalah VLAN 1 Sedangkan, pada bagian capture VLAN selawet, secara default semua VLAN diperbolehkan masuk ke trunking port Namun, kita bisa mengatur VLAN mana saja yang diperbolehkan masuk ke dalam trunking port Oke, selanjutnya kita aktifkan mode trunk di switch 1 pada interface space ethernet 0.1 Untuk switch 2, kita tidak perlu melakukan konfigurasi trunk Karena interface space ethernet 0.1 di switch 2 masih ke dalam port mode default, yaitu dynamic auto Oke, selanjutnya kita lakukan verifikasi hasil konfigurasi trunk pada switch 1 Bisa kita lihat bahwa VLAN yang dibawa pada port interface space ethernet 0.1 adalah VLAN yang ada di switch 1 Begitu juga, jika kita lihat hasil verifikasi pada switch 2, juga membawa VLAN yang sama Oke, selanjutnya kita lihat hasil verifikasi switch port pada interface yang menghubungkan kedua switch Bisa dilihat, hasil verifikasi interface space ethernet 0.1 pada switch 1 di bagian administrative mode berubah menjadi trunk Yang sebelumnya adalah dynamic auto Dan pada bagian operational mode juga berubah menjadi trunk, yang sebelumnya adalah static access Selanjutnya pada switch 2, administrative mode-nya tidak berubah, akan tetapi pada bagian operational mode berubah menjadi trunk, yang sebelumnya adalah static mode Kenapa bisa seperti itu ya? Hal ini dikarenakan administrative mode pada interface tersebut adalah mode dynamic auto Di mana mode dynamic auto ini akan merubah operational mode-nya menjadi mode trunk secara otomatis Jika port switch lawannya diubah menjadi mode trunk Selanjutnya, kita lakukan perintah ping dari PC di VLAN 10 pada switch 1 ke PC di VLAN 10 pada switch 2 Oke, bisa terhubung Selanjutnya, lakukan perintah ping dari PC di VLAN 20 pada switch 1 ke PC di VLAN 20 pada switch 2 Sip, sekarang 2 VLAN yang ada di masing-masing switch dapat berkomunikasi Sekarang sudah tahu kan konsep dari trunking tersebut Demikian pembahasan kita pada video tutorial kali ini Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan bertambahnya ilmu kalian Sampai bertemu di video selanjutnya ya Wabillahi topik wabillahi topik wabillahi wabillahi wabarakatuh Terima kasih.